Nah setelah saya melakukan pengecekan dari semua komponen ternyata resistor sekringnya masih nyambung Filamen masih aman komponen lain juga masih pada nyambung Saya yang curiga ini pada solderannya ya teman-teman Nah nanti coba saya solder ulang kita akan solder ulang disini teman-teman Karena saya lihat disini beberapa solder memang ada yang retak gitu Biar lebih kuatnya kita solder semua aja Tapi kalau yang kelihatannya solderannya masih oke masih bagus gak usah disolder ya Ini dipegang aja pak ya ini Susah ini filamennya soalnya gak saya lepas sih oh yaudah Oke selesai ya untuk proses penyelodaran Dan ulang lagi seperti ini ya sudah saya solder tuh Nah selanjutnya coba kita coba apakah lampunya sudah mau menyala teman-teman Kalau sampai ini belum menyala kemungkinan ada faktor lain ya teman-teman Oke saya coba Dan ternyata disini lampu masih mati ya teman-teman Tidak menyala Kalian mau tahu rusaknya ini dimana lagi Nah jadi setelah saya coba coba cari lagi disini kita buktikan dengan alfometer Saya sediakan alfometernya Saya menemukan faktor lain ya penyebab lampu ini menjadi mati total Ternyata ada jalur yang terhadap apa namanya gosong ya Ini jikalau saya lihat kembali seperti lampu terkena air lagi teman-teman Bisa dilihat ini sudah agak kegorek sih ya tuh Bentar ini ngeblur ya Nah bekasnya ini tuh Kayak bercakan air teman-teman Jangan-jangan ini lampu buat jalan lagi atau teras rumah Ketampuan kalau bahasa indonesiannya apa ya Ketampuan itu apa sih Keguyur air intinya lah Kecipratan air hujan masuk ke dalam casing Merusak jalur ya teman-teman Tetapi jalur yang rusak ini Yang menghubungkan dari ini jalurnya dari resistor Menuju transistor sama Milar yang ukurannya 473 ya Ini Milar transistor dan resistor ke dioda B Ini jalurnya terputus disini Nah ini gosong kan tuh Kalau tidak percaya Kita tes dengan alfometer ini Sebentar Nah Kalian fokus aja di alfometernya ya Ini aku tes nih Oke saya tancapkan disini Nah Malah cuma seprapatnya doang nih Eh bentar ini malah kena Nah Cuman seprapat doang tuh Ntar saya fokuskan Nah ini Nah di alfometernya itu samar ya Saya fokuskan di mesin soalnya Cuman seprapat doang Saya fokuskan di alfometer lagi Nah Cuman seprapat doang ini Berarti ini memang tidak nyambung ya jalurnya tuh Saya arahkan di Milar yang 473C juga tidak nyambung Sementara ini meskipun kegores yang dari filamennya Nah ini Coba saya tancap disini Nah Jalurnya bergerakan tuh Berarti ini masih normal jalur-jalur yang sini Yang rusak ini jalur yang Dari resistor menuju transistor ini teman-teman Jalurnya terputus Kita sambung aja Saya alihkan dulu Kita bisa pakai disini pakai bekas potongan kawat dari resistor Ini modal sehelai ini aja berarti Bentar-bentar Nah ini Tipis ya Bekas pemotongan kawat resistor Karena ukurannya berlebihan Cuma modal segini doang teman-teman Nah Kita pasang disolder disini Ini gak saya percepat ya Biasanya video saya percepat loh Nah seperti ini Kita arahkan ke resistor yang Nilainya berapa ini Bentar saya isu Ini nilainya 334 ya Awas jangan sampai Kena komponen lain Takutnya nanti Konselet Nah kalau sudah Kita solder kembali Oke Seperti ini teman-teman Nanti tinggal kita coba kembali ya Oke kita Ini sudah saya rakit Saya mau coba lagi Apakah lampunya sudah mau menyala Takutnya masih ada saja komponen yang masih rusak ya teman-teman Alhamdulillah lampunya menyala teman-teman Berarti benar lampu ini kemasukan air hujan Sebab disini jalurnya rusak ya Kalau jalurnya rusak karena panas itu tidak mungkin Sebab apa namanya Kalau kena panas yang kena pasti kalau panasnya itu sudah abnormal atau sudah karena kemakan usia pastinya harusnya komponen yang kena gitu ya bukan jalur Tapi kalau disini jalurnya kena Karena tadi juga di awal video itu apa namanya sedikit melepuh Setelah dikorek ternyata memang ada jalur yang gosong dan kemakan air sepertinya ini Biasanya ini dipakai buat lampu jalan atau teras rumah Kalau ada hujan angin airnya masuk ke dalam casing merusak komponen teman-teman Ini sementing kemasukan air hujan bukan resistor SMD yang kena gitu ya yang gosong gitu Melainkan disini cuma jalurnya doang Cuma modal selai kabel juga pasti nyala gitu ya Oke untuk proses perakitan ulang lampu ini saya tidak videokan Saya tidak videokan gitu ya karena pastinya tidak asing lah tinggal ngerapiin doang Masukkan ke casing ini Terus ditambah dread gitu ya Pasti bisa lah teman-teman pasti sudah bisa Apalagi sudah sering nonton video saya pasti bisa banget ya tinggal ngerapiin doang Oke kurang lebihnya mohon maaf teman-teman Cuma disini saja karena rusaknya cuma sehelai kabel doang Jalurnya gosong Kalau ada pertanyaan ditanyakan aja di kolom komentar Malu bertanya susah di jalan ya Sebisa mungkin nanti pasti akan saya jawab Kurang lebihnya mohon maaf Semoga yang dapat saya videokan ini bermanfaat ya Jangan lupa untuk teman-teman subscribe Karena subscribe itu gratis Di like, komen, dan di share sebanyak-banyaknya Dan sampai ketemu di lain video Terima kasih